Peran strategi wartawan dalam menanggung jalan. Jadi saya sudah betul. Apa yang disampaikan oleh Dr. Sokoko ini bahwa ada tiga tiga. Wartawan itu dapat mengubah keputusan politik. Kenapa? Di dalam penanggung jalan, kalau tidak dibalikin dengan komikmen politik, keputusan politik yang kuat, maka mustahil kita bisa melakukan itu secara masing-masing. Lalu yang dua, saya lihat. Adalah masyarakat itu bisa merubah mindset masyarakat. Jadi saya bicara tentang kapasitas masyarakat. Jadi kita masih bicara ini diriput masyarakat. Lalu yang dua adalah peran strategi wartawan. Jadi merubah mindset masyarakat. Saya di contoh begini. Kita punya early voting system yang bagus. Iya. Arti mempunyai sistem bagus sejuda masyarakat menerima. Iya. Nah kita kembangkan. Jadi menerima informasi atau berikan bahwa di daerah ada sedang, apa namanya, ada ansaman benar-benar korona wajirnya masuk. Karena nanti masyarakat ini sudah menerima. Ya sudah menerima begini kan jadi pasif. Tidak berubatan pasif. Itu hanya menerima dimanjang. Sehingga percuma itu. Saya lihat pengalaman. Saya berapa mungkin boleh bicara tentang apa. Masalahnya saya kalau sudah dipakai, tidak boleh dibicarain. Jadi kalau sudah mau habis perlipas itu, ini ekonomi jalan. Jadi. Jadi. Baru saat ini menjadi konsum, itu perlipas itu perlipas itu. Apa itu? Perlipas itu. Ada sebuah desa. Dia nonsor di sana, tetapi tidak ada satu orang-orang. Jadi setelah ada bujang doang, masyarakat ini punya awareness yang bagus. Dia sudah mulai paket barang-barang kata di sekitar. Begitu bujang latihan, masuk fungsi. Sehingga dia selamat. Yang di tempat lain. Formal setiap barang. Jadi membangun kapasitas mancana. Yang kedua adalah membangun kapasitas institusi. Instituusi siapa? Ya BNB atau BPD. Buka perlipas BNB, berjauhan dan tidak dipangun kapasitas. Dan itu masih menggunakan satu pekerjaan kembang kita. Tantangan kita untuk membangun kapasitas BNB dan BNB. Lalu juga di situ stakeholders saja. Ya. Jadi siapa? Perangkat sekitar. Tuh. Lalu kita juga membangun desa tanpa. Ya membangun desa tanpa. Untuk melakukan kemayaan indikasi. Baik yang secukuran maupun yang menurut secukuran. Yang secukuran itu sebagi apa? Misalnya contoh kita tahu bahwa Indonesia sangat terang berada berjalanan biometrologis. Maka normalisasi itu semuanya di-deketik. Itu yang secukuran. Yang menurut secukuran partai sekarang terhadap bagi-bagi. Ya jadi ini adalah bahagian dari sosialisasi dalam bahagian. Ini salah satu contoh juga bahwa pemerintah memiliki komponen yang kuat. Memasukkan pengurangan risiko benjana. Mengharus tamatkan pengurangan risiko benjana di dalam pembangunan dasar kita. Yang terpukal dilaporkan di JNN 2015-2019. Di sana jelas-jelas disampaikan bahwa kita harus menurunkan indeks risiko benjana di 136 kabupaten kota. Yang 136 kabupaten kota. Kenapa? 136 itu apa? Beli-beli-beli ya ya. Yang pertama memiliki pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tadi saya katakan bahwa dampak benjana bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Lalu itu waktu perangkat ada rencana. Akhirnya kita sepakat berdasarkan dengan analisis kita. Kampup dengan 135 kabupaten kota.